Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali tentang bahayanya virus radikalisme sekolah. Otomatis, itu tadi, ada tick and give, akhirnya dimunculkan, diangkat, buzzer-buzzer, diantaranya ada Adi Armando, dosen UI, siapa lagi itu. Sampai Majelis Sulamak Indonesia Pusat menyerahkan surat resmi kepada Bares Krimapas Polri, agar segera Adi Armando diadili. Bahkan ada lima gugatan hukum kepada Adi Armando, tidak hanya Majelis Sulamak Indonesia Pusat, tapi sekian tahun tidak dikupris. Padahal di akun Twitternya dia sudah melakukan melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam. Sampai akhirnya lembaga-lembaga Islam memberikan kebal hukum Awad 2020, Adi Armando. Bahkan sampai tokoh Minang, Pak Irvianda, di Sumatera Barat, di Padang Sumatera Barat, langsung mencabut Adi Armando sebagai orang Minang. Dicabut Pak, sudah tidak jadi warga Minang. Coba kita lihat di akun Twitternya, Allah kan bukan orang Arab, tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, gaya Ambon, gaya Cina, gaya Hip-Hop. Ini pelecehkan, taswih. Surga Allah itu sangat luas, yang akan diisi orang-orang baik, yang beragama Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Konghujuh, Kepercayaan, dan sebagainya. Ini di akun Twitter Adi Armando. Karena saya percaya orientasi seksual diciptakan Allah, saya percaya Allah tidak mengutuk kaum gay dan lesbi. Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam untuk menjalani hidup. Al-Quran tentu bukan kitab hukum katanya. Dia tulis lagi, Kongres umat Islam sengaja tidak mengundang wakil syiah dengan alasan syiah sesat. Beginilah kalau kaum dodol merasa berkuasa. Kemudian dia tulis lagi, umat Islam itu 2 miliar. Kalau berhaji itu wajib, bagaimana mungkin Mekah menampung 2 miliar orang? Jadi masihkah berhaji itu wajib? Oleh karena itu, Adi Armando minta kepada pemerintah sebaiknya stop haji dan umrah. Karena itu pemborosan saja. Bahkan dia tulis lagi, Al-Quran dan As-Sunnah adalah piang masalah dan pakal bencana. Dia berikan statement lagi, apa yang terakhirnya. Solat 5 waktu itu tidak ada dalilnya. Nemen sudah Pak Adi Armando ini. Astagfirullah. Terima kasih telah menonton!